Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Nicholas Jackson kembali membuat aksi kocak yang membuat Chelsea gagal meraih kemenangan atas Bournemouth. Sementara Real Madrid berencana akan membajak Alejandro karena Chelsea masih lengkapnya di Cato Gaharian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League di mana Chelsea berhasil ditahan imbang Bournemouth setelah Nicholas Jackson membuat aksi lawak. Hasil berbeda diraih oleh Arsenal yang memetik 3 poin atas Everton lewat gol tunggal dari Leandro Trosac. Chelsea gagal meraih hasil maksimal dalam lanjutkan pekan kelima Premier League setelah ditahan imbang Bournemouth 0-0. Squad The Blues mendominasi jalannya laga dengan 65 persen penguasaan bola. Namun hingga menit akhir gak ada satupun gol yang berhasil tercipta. Hasil ini membuat anak asuh Mauricio Pochettino menduduki posisi ke-14 kelas semen dengan raihan 5 poin. Di sisi lain, Nicholas Jackson sempat melakukan aksi lawak di laga ini. Ex-pila Real itu terlihat menendang bola kencang ke arah tribun penonton. Menurut Pochettino, para pemainnya kurang santai dalam menyelesaikan peluang di depan mulut gawang. Arsenal berhasil meraih kemenangan atas Everton dengan skor tipis 0-1. Gabriel Martinelli sempat membuka keunggulan, namun gol tersebut harus dianulir oleh VAR. Satu-satunya gol di laga ini dilesakan oleh Leandro Trossard yang berhasil memanfaatkan umpan Bukayosaka. Dengan ini, Arsenal bercokol di posisi ke-4 dengan mengemas 13 poin. Villarreal meraih poin penuh dalam lanjutan La Liga setelah mengalahkan Almeria dengan skor akhir 2-1. Squad kapal salam kuning sempat tertinggal lebih dulu melalui Sergio Aqieme. Gol balasan Villarreal hadir melalui Gerard Moreno dan juga Alexander Sorlot. Hasil ini membuat Dani Pareo dan kawan-kawan naik ke posisi 13 kelas men dengan mengemas 6 poin. Sevilla meraih kemenangan perdana usai mengalahkan Las Palmas dengan skor 1-0. Sedangkan Real Madrid kembak atas Real Sociedad lewat gol Joselu di menit ke-60 pertandingan. Sevilla menjalani pekan ke-5 La Liga dengan kemenangan atas Las Palmas dengan skor tipis 1-0. Gol Dodi Luquebakio pada menit ke-71 menjadi satu-satunya pembeda di laga ini. Kemenangan ini membuat Sevilla meraih 3 poin perdana dan bercokol di posisi ke-17. Real Madrid meraih kemenangan penting atas Real Sociedad dengan skor akhir 2-1. Squad Los Blancos tertinggal lebih dulu lewat gol dari Ender Barenazzi saat laga baru berjalan 5 menit. Gol ini memanfaatkan kesalahan Kepa Ariza Balaga yang gagal menyelamatkan bola. Di babak kedua, Real Madrid membalikkan kedudukan melalui Federico Valverde dan Joselu. Kedua gol ini merupakan kontribusi dari Fran Garcia yang melesakan 2 asis. Hasil ini pun membuat Toni Kroos dan kawan-kawan kokoh di puncak lasemen dengan raihan 15 poin. Next, ada Fiorentina yang berhasil mencuri 3 poin setelah mengalahkan Atalanta dengan skor 3-2. Sementara, Aesoroma meraih kemenangan besar setelah mengalahkan Empoli dengan skor telak 7-0. Fiorentina merauh kemenangan usai mengalahkan Atalanta dengan skor akhir 3-2. Ketiga gol La Viola diciptakan oleh Giacomo Bonaventura, Lucas Martinez, dan juga Christian Kaume. Sementara Atalanta cuma membalas 2 gol lewat tahun Kope Maynors dan Ademola Lukman. Fiorentina kini bertengger di peringkat ke-7 dengan mengkoleksi 7 poin. Aesoroma merauh 3 poin usai membantai Empoli dengan 7 gol tanpa balas. Paulo Dybala, Renato Sanchez, dan gol bunuh diri dari Alberto Grassi membuka keunggulan di babak pertama. Di babak kedua, squad Gialorosi menambah keunggulan lewat Dybala, Brian Cristante, Romelu Lukaku, dan juga Gianluca Mancini. Aesoroma kini berjokol di peringkat ke-12 dengan meraih 4 poin. Kita masuk ke kabar rumor nih guys, ada Manchester City yang bakal meminjamkan Calvin Phillips untuk menambah jam terbangnya. Masih dari rumor transfer klub Premier League, ada Newcastle United yang ingin mendatangkan Lucas Paqueta untuk mengisi pos lini tengah. Manchester City dilaporkan batal meminjamkan Calvin Phillips ke klub lain pada Januari mendatang. Alasannya, sang pelatih Pep Guardiola masih percaya dengan potensi pemain Inggris tersebut. Pep sebelumnya berniat meminjamkan Calvin karena merasa sang pemain kurang menit bermain. Namun dirinya memilih bertahan dan memperjuangkan tempatnya di dalam squad Manchester City. Newcastle United tertarik untuk merekrut Lucas Paqueta pada bulan Januari mendatang. Manajemen menilai pemain asal Brazil itu menjadi sosok yang ideal untuk mengisi posisi lini tengah. Kabarnya Newcastle akan mengajukan tawaran sebesar 52 juta ponsterling. Arsenal sedang berusaha mengamankan perpanjangan kontrak Martin Odegaard. Kontrak kapten The Gunners ini bakal habis pada tahun 2025. The Gunners optimis pemain asal Norwegia ini bakal bertahan lebih lama di Emirates Stadium. Selain Odegaard, Arsenal juga sedang berusaha memperpanjang kontrak dari Bukayo Saka. Real Madrid tertarik untuk membajak Alejandro Garnaccio di musim dingin yang akan datang. Rival mereka yakni Barcelona juga gak mau kalah dengan mengincar Alexander Issa. Real Madrid tengah menyiapkan rencana untuk membajak Alejandro Garnaccio dari Manchester United. Pemandu bakat Los Blancos menilai Garnaccio sebagai pemain yang punya talenta istimewa. Menur laporan, Real Madrid benar-benar serius ingin mengangkut Garnaccio. Sayangnya keinginan tersebut gak mendapatkan restu dari manajemen Manchester United. Barcelona berencana mengangkut Alexander Issa pada bulan Januari mendatang. Striker Newcastle United itu diproyeksikan sebagai pengganti Robert Lewandowski yang akan pensiun. Namun peluang mereka menggait Issa dinilai sulit sebab dia masih terikat kontrak hingga 2028. Klub asal Meksiko yakni Pak Kuka mengajukan tawaran kontrak kepada Eden Hazard. Hingga saat ini pemain asal Belgia itu masih belum menemukan klub baru sejak dilepas Real Madrid. Uniknya Pak Kuka mengajukan tawaran tersebut melalui postingan di sosial media official club. Dalam postingan tersebut mereka secara terang-terangan mengajak sang pemain untuk bermain di sana. Gary Neville menuduh keluarga Glaser telah membawa kesialan untuk Manchester United. Dia menganggap perusahaan Amerika Serikat itu terlalu serakah dalam mengambil keputusan. Akibatnya The Red Devil terjebak menjadi klub mediocre dalam 10 tahun terakhir. Berita selanjutnya ada Todd Bowley yang dikabarkan akan mengakuisisi klub asal Portugal yakni Sporting Lisbon. Sementara MU mengalami kendala pembebasan lahan untuk merenovasi Old Trafford. Pemilik Chelsea yakni Todd Bowley dikabarkan ingin mengakuisisi klub raksasa Portugal Sporting Lisbon. Menurut laporan dari The Telegram akuisisi ini dilakukan untuk investasi pemain di Chelsea. Diketahui Sporting Lisbon adalah salah satu klub yang sering mencetak bibit-bibit unggulan pemain sepak bola. Namun masih belum diketahui berapakah jumlah saham yang ingin dibeli. Rencana Manchester United untuk merenovasi Old Trafford menemui kendala besar. Alasannya karena proyek ini masih terganjal masalah pembebasan lahan. Perluasan wilayah Old Trafford dinilai sulit akibat dikelilingi pemukiman dan rel kereta api. Selain itu masalah dana juga menjadi halangan besar dibalik macetnya renovasi. Kekalahan MU atas Brighton membuat Eric Ten Hag mencatatkan rekor buruk. Ten Hag menjadi pelatih pertama yang membawa Setan Merah menelan 3 kekalahan di 5 pertandingan. Sejarah buruk ini tentunya menjadi air bagi Ten Hag yang ingin membawa MU bangkit. Apalagi mereka akan berhadapan dengan Bayer Muncan di Liga Champions. Barcelona memberikan upah yang cukup murah kepada Joao Felix yakni sebesar 400 ribu euro per musim. Di kabar menutup ada Borneo FC Samarinda dan Persija Jakarta yang meraih kemenangan dramatis usai menekuk PSS Lehmann dan Persi ke diri. Barcelona memberikan upah murah kepada Joao Felix sebesar 400 ribu euro per musim. Jumlah tersebut jauh lebih kecil ketimbang saat masih membela Chelsea yakni sebesar 7 juta euro per musim. Meskipun begitu Felix mengaku tetap bangga berseragam Barcelona. Dia mengatakan kalau berseragam biru merah akan selalu menjadi pilihan pertamanya. Cristiano Ronaldo akan menuntut Juventus yang belum membayar lunas gajinya sebesar 17 juta pound sterling. Petang tersebut mulai menempuk saat pandemi Covid-19 kemarin. Setelah itu manajemen Bianconeri menunda gaji para pemainnya demi keseimbangan finansial. Madura United memetik 3 poin penuh dalam derby Suramadu menghadapi Persebaya Surabaya. Dalam laga tersebut squad Sapekera mencukur habis Bajul Ijo dengan skor telak 3-0. 3 gol Madura dicatak lewat penalti dari Hugo Gomez, Luis Marcelo dan juga Junior Brandao. Kemenangan ini membuat Madura semakin kokoh di puncak klasemen dengan mengemas 26 poin. Borneo FC Samarinda meraih kemenangan dramatis setelah menekuk PSS Leman dengan skor 1-0. Gol pesut etan baru tercipta pada menit 94 pertandingan. Saat itu Silverio Silva memanfaatkan kesalahan dari sang penjaga gawang Antoni Pintus. Hasil ini memantapkan Borneo FC di peringkat 2 klasemen dengan mengemas 22 poin. Persija Jakarta mencuri 3 poin saat bertandang ke Stadion Brawijaya. Dalam laga tersebut squad macan Kemayoran menang dramatis setelah menekuk Persi Kediri dengan skor 1-2. Persi kunggu lebih dulu lewat Mohamed Kanvi di menit ke-35. Di obat kedua Persija mampu comeback setelah mencetak 2 gol melalui Firza Andika dan penalti Ondrej Kudela. Guys kita masuk ke baca komentar ini dari Andre Mohamed Senang banget gue liat MU kawal terus sampai degradasi. Gimana nih untuk fans MU kalian setuju gak sama pendapat abang ini? Komen di bawah ya Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! selamat menikmati